Al-Fatihah 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 dan syukur wa idha kilala nalikane dan ucapnya disarannya dikongkon nahum keduhi kufari makgata tegesi maring kafir-kafir yang mekah apa sendiri ucapnya usjudu lirrahman usjudu bahwa ya nurut sirokabeh atau tunduk sirokabeh atau sujuda sirokabeh lirrahmanu maring awasirrahman kalau mau apa dokumentar sopa kafir mekah wamarrahman wamau teopo iku arrahmanu te kang kaaran rohman, rohman iku sopo anas judulima tak muruna anas judulona sujud kita lima maring pergoro tak muruna kang perintah siromuhammad naik kita bilfokoniati kelawan ditik dur tak muruna watah daniyatilan ditik ngisor anas judulima ya muruna disebagian kira-kira aku lima ya muruna wal amiru teising perintahiku muhammadun muhammad toh wala na'rifulan ora kenal kita huing muhammad la, ay lana sujud kira itara bakal sujud wala na'rifulan ora kenal kita huing rohman la, ora wazadahum nufuro la nambai opoh hadal kaulu toh hadal amrubi sujud huming kufar ay hadal kaulu dikese nambai opoh hadal kaulu lahum maring kufar nambai nufuran ing melayu songkok iman ay nufuran dikese lari lari jauh anil imani sangking iman anil imani sangking iman kuala ta'ala tabarokalladhi ja'ala fissama ibu rujan tabarokamohu berkah sopalladhi dat ja'ala kanggawe sopalladhi fissama ing dalam langit gawe burujan ing piro-piro burujan ya sopalli burujan yang tempat singgahi kumar isna asyara tekesi burus rolas alhamla wa thawrah wal jauhzak nujeringi buru wa saraton wal asat wa sumbulu al mizan wal akrob wal kaos wal jadi wadalu wal khut wa yatekabiu manazilul kawakibu panggunani piro-piro bintang asabati kang pitu asayyaroh kang melaku terus almirrih mboten almarihi walahu alhamlu wal akrob mirrih ni ku gadah hamlulan akrob wa zahrah walaha atawru wal mizan wa atorid walahu al jauhzak wa sumbulah walkomar walahu asharaton wa shamsu walaha al asat wal mustawrah wal kaosu walahu wal mustawrah walahu al kaosu wal khut wa zukhal walahu al jadwi wadalu ini ku jeneng-jenengen Allah manazilul kumar manazilul kawakibu wajah alalan gawe sobot Allah ta'ala fiha ing dalem kabeh aydan gawe sirot jan ing lampu huwa utawi sirot iku asyamsu seringi wa komaran lan rembulan muniron kang banget madang ini wa fikiru atil yang sisi kira asurujan biljam i suruja enayirotan naayirotan dikeseingkang banget padanya wa khusalan dan tertentu na pa'al komaru rembulan minhasangking kawakib bidhikri klankasebut linau ayyfadilatin kerana anane sebagian fadilah sebagian keutama naayirotan jelas itu ada yang mengatakan kalau terang ada kafir Mekah dawe imam syafi'in yang kitab ar-risalah itu mengatakan mukaddimah itu manusia ketika Quran turun itu ada dua kelompok kelompok satu adalah sinfun kelompok singlah kitab disebut al-umiyun orang-orang ummi yang tidak punya kitab nomor dua ahli kitab, ini kok al-yahud ini penting sampai mengerti mindsetnya mereka cara berpikir mereka tapi pikirannya orang ummi itu pintar-pintar tapi pintar ngelabui pintar tapi pintar ngelabui ingatkan misalnya sampai nak ngaji surat kof itu diceritakan orang kafir itu pertama kalinya nabi ini pas jadi nabi itu yang iman mau enam termasuk ibu mas'ud itu disusita, orang pintar enam, enam orang pun kalong khotijah istri terus ali misanan ya, dari yang mantu pas ini hamzah paman abu bakar ini sepatu namanya itu sekalang keluarga pintar kalau hasil kan si nabi dakwah dengan naduah daru naduah di depan umum bahwa nabi beliau bilang bahwa kamu harus nyembah Tuhan satu orang kafir pintar-pintar orang zuru ila muhammad tidak oleh muhammad utaknya muhammad kita itu urusan itu oke, kalau pengirahan sito orang kita pengirahan ini oke, urusan rabar kalau malah mau pengirahan apa sito jadi itu mindset mereka aja'alal alihata ilaha wahidah bagaimana mungkin Tuhan hanya satu orang urusan banyak orang Tuhan banyak saja tidak selesai tidak kelar apalagi satu aneh muhammad sudah cocok mereka pikirannya ya cocok wah iya cocok dengan urusan agah ikut dunia pengirahan agah pusing tidak ada orang kafir pintar-pintar jadi uminya orang kafir itu pintar akhirnya kanji nabi diwarai pengirahan diwarai pengirahan begini untuk akhir juz terlalu kita nampaknya dapat kita ngapal ayatnya tapi rapal juz enak sampai rapal juz kalau yang akhirnya ngerti kalau yang kurang telah mulai juz ngerti tapi rapal ayatnya rapal akhirnya Allah marai kanji nabi darabahu masalah rojulan fihi syurokau mutasyaki suna warojulan salamal li rojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah sampai dijawab alhamdulillah akhirnya kanji nabi pidato lagi pidato diberi penjelasan apakah diantara kalian itu siap kue wong sitok dituan akeh dibos akeh selerani bidu-bidu perintai bidu-bidu kulunala yukhibuhu ya muhammad jadi wong sitok fahamkan ya ruhin ini dimajikan pirang-pirang majikan perintai bidu-bidu selerani bidu-bidu akhirnya wong kafir bilang kulunala nuriduhu ya muhammad kulunala yukhibuhu ya muhammad semua kita tidak suka itu lah ya kue yuk mesti ngonong nak pengiranku pirang-pirang kok perintai bidu-bidu kue bingung nanti pengiranku kue kabeh merintah kabeh di hati peran kue yuk bingung nah akhirnya separuh dari mereka masuk islam karena berpikir Tuhan satu lebih rasional tapi kamu jangan berharap langsung islam kabeh ngani ngoyok ini pentingnya dari ulama itu pokoknya di bayinah itu disebut lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikinah ku munfakin munfakin itu infikak orang kafir baik ahli kitab maupun orang musyrik tidak akan terlepas dari cara berpikir mereka munfakinah hatta taktiyahumul bayinah mereka akan ngotot sesuai pikiran mereka mindset mereka tradisi mereka sampai hatta taktiyahumul bayinah sampai bayinah itu datang bayinah itu siapa rasulum minah wah yatselu sohufam utah makanya ini pentingnya jadi wongalim kudupin terjelas no kubarokai jelas no itu pikiran rubah manset bisa rubah nah ini disebut hamim wal kitabil mubin kitab yang bisa nerang soh jelas akhirnya ditambah menah pengiran darabah masalah rojulaini ahaduhuma abakamu layak diru ala syai'i wahu kalun ala maulah aynama yu wajihu layak dibikhoir hal yastawihua maya ngurubil adli wahu ala siroti mustaqib jadi saya sabal ayat saya ini saya itu majikan majikan itu sudah jadi rumatan saya seneng tidak majikan jadi rumatan wajah adus didusi wajah rusuh dirasi itu gelam saya yang dikabir jauh gelam jadi berhola yang itu yang sembah wajah rusuh umbah wajah panas tutupi wajah selumutan kero ilah wajah anggap majikan itu yang ngrepot kue wajah kalun kalun ngrepot pengeran kok ngrepot kue kok gelam mulai rubah suabar nabi jibril jibril turun nabi raiso diwarai jibril dia raiso malekat agak diwarai pengeran dia raiso jibril dia raiso agak diwarai pengeran nabi ummi ummi itu luku nabi nabi luku nabi bisa berpikir kayak pengamat menurut analisa bangunnya nabi 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 mikir teman teman ummi kabel itu wahyu jadi permanen kalau ada problem nabi nyetabila dolar nabi mikir nabi nabi tulisannya kodari dolar selalu naik sejarah kira kira nyalah dolar seorang nabi nyalah dolar melarat itu apa nabi nabi itu tidak boleh pintar fatona tidak boleh pintar yang koyok orang 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 nabi wahyu dilatih dilatih nubuah orang cerdas diw disebut nabi rikayas nabi fatona nubuah akhirnya diterang nah kesalahan orang-orang sekarang adalah kalau bikin perubahan itu ingin langsung kasih itu tidak bisa urutan pertama adalah munfakin mereka tidak akan terpisah atau tercerabut dari pemikiran mereka sehingga ada bayina datang memberi penjelasan bayina itu siapa rasul min allah yatslu suhufam mutoh harun terus di balai ini menaik Allah wama tafarroka ladhina utul kitab illa min ba'di maja ad bayina tafarroka sudah dipisah sahwis yang orang kafir itu pecah pecah nah ini fitnaya rubah Muhammad pemecah belah kita dulu pemikiran kita sepakat gara-gara statemen Muhammad kita jadi pecah akhirnya nabi tersangka dianggap provokator faham kita tuduhannya gerubah faham tuduhannya apa gerubah tapi apapun itu karena kecanggihan nabi cara menjadi bayina dari pikiran aja'al al-aliha ta'ilaha wahidah dari pikiran Tuhan itu harus apa banyak terus dilatih nabi Tuhan itu harus satu itu nabi telaten faham nabi itu telaten terus mulai terus dilatih sampai dilatih nggak apa-apa kamu ngaku Tuhan nggak apa-apa kamu ngaku Tuhan nggak apa-apa berhala-berhala itu ngaku Tuhan nggak apa-apa tapi saya ingin tanya apa mereka menciptakan langit dan bumi ya mereka tidak yakin makanya sebagian ayat Allah tanya nggak apa-apa kamu bilang saja mereka kalau ingin jadi Tuhan jadi Tuhan saja kul'arau'atum matat'una min dunillahi aruni madakhulakum lal-arti amlahum sirkun fissamawat nggak apa-apa kamu katakan mereka itu Tuhan tapi buktikan prestasi mereka apa mana yang diciptakan berhala mana yang diciptakan Isa mana yang diciptakan Yesus nggak apa-apa Yesus Tuhan nggak apa-apa tapi buktikan dia lahir di mana jangan-jangan sudah lahir di bumi masa yang dituhani sama Tuhannya terlambat bumi ada dulu Tuhannya datang kemudian yang bener aja kan gitu ya kan aneh kan mereka bilang Yesus itu Tuhan tapi lahirnya di bumi lalu Tuhannya itu pas bumi ada itu Tuhannya Nuhan kan siapa kan terlambat kan Tuhannya datangnya dulu makhluknya baru baru Tuhan itu kan aneh itu itu Quran biasa ngerti kan girun aruni madakhulakum minal arti amlahum sirkun fissamawat tunjukkan ke kita apa yang diciptakan yang disebut Al-Khujjahkul Falillah Al-Khujjatul Bali sekarang orang itu gak mau mengkaji asal-lusul Nabi bisa meluruskan pikirannya orang kafir sepokoknya orang kafir merokok gak begitu Nabi dulu cara dakwah gak gitu orang sidik-sidik ngancam merokok orang itu diajak berkesadaran bersama pengeran kok pirang-pirang orang kafir dulu pikirannya gitu orang urusan banyak ya Tuhan harus banyak dilatih saya punya kenangan banyak dengan Nabi karena saya banyak belajar hadis mungkin ribuan hadis saya hafal sambil boleh gak percaya tapi bolehnya ini buktikan kalau anda bersaing gak apa-apa kompetisi saya ingin arba'in nawawiyah mengenai apa mu'min khusni islamin mar'i tar kuhuh malayani sampai ladororo waladiroro saya itu punya banyak hafalan hadis terutama musnad Ahmad ya seneng saja seneng daripada anak pikirannya sama lain anak pikirannya rasulullah orang waras tapi anak pikirannya anak pikirannya itu nabi itu cerdas betul dan cerdasnya itu nubuah khas nubuah saya beri beberapa contoh benjinan tambah mahabah pada rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mahabah macam-macam suaranya api sulawatan suaranya 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 setia setia butuh jiwa dan raga dan harta pernah ada seorang pemuda itu dia itu mau masuk Islam, syaratnya harus pulih zina, karena dia itu maniak perempuan jadi tidak bisa bayangkan hidup tanpa perempuan, tanpa perempuan tak bisa, ganteng mau payuhin, seorang zina payuh kadang kan ada orang zina berapa, ini repot, ini ganteng itu ya orang Arab kan sampai bisa bayangkan kan hiper orang Arab ada kegaduan di sufa itu, di medjid, lama-lama Nabi dengar itu ada apa kok gaduh itu sohabat menghalangi seorang pemuda yang mau sewanjenengan tapi minta pamit masuk Islam lagi boleh zina boleh selingkuh, boleh zina jadi gaduh semua sohabat melarang masuk, tapi Nabi tahu udnu, tidak apa-apa suruh masuk udnu, udnu itu dari kata udnu dikasih hak sakta, udnu setelah masuk ya ketemu Nabi ini bukti bahwa Nabi tidak selalu ngancam neraka ditanya sama Nabi kamu betul pemuda yang mau minta izin saya masuk Islam tapi boleh zina na'am ya Rasulullah saya ini saya ini maniak perempuan jadi saya Islam itu seneng saya rasional, Islam itu cocok saya yang tidak cocok satu aturan tidak boleh main perempuan itu saja itu sekali-sekali dengan membebaskan saya main perempuan saya masuk Islam kalau tidak ya nanti dulu tidak kurang kacar tapi ya saya ingin melakukannya saya ingin melakukannya saya ingin melakukannya sampai ini diam-diam ya begitu jadi kan ini kan ramah ini ngomong tidak usah menggunakan apa yang biasa apa yang dikatakan Nabi itu nanti itu pinter betul terus ya na'am ya Rasulullah dia iman kalau Nabi pertama Nabi tanya atuhib buhuli ummi saya seneng dua mbak di gondol lanangan atuhib buhuli ummi jawab saya orang kalau suka zina itu mesti preman yang gondol bukku lho demen tak patah ini kan ya Nabi tenang buk patah ini gak sih demen bukmu ya Rasulullah biasa ya atuhib buhuli bintik saya seneng anak mbak di gondol demen lho tak patah ini Rasulullah disebut Nabi mulai ibunya putrinya budenya orang-orang dekatnya disebut semua sama Nabi misalnya jadi mbak jadi gondolanya anak mbak jadi gondolanya disebut buhuli buden ya Rasulullah mohon kalau masuk Islam raksasarat itu itu Rasulullah jadi orang dibangkitkan fitrah fitrah manusianya itu dibangkitkan lu ya coba orang itu kan bayang poligami enak itu kan karena dia bayangkan nikmati dua perempuan saya coba mulai anak perawan Mustafa serah kepingin poligami mikir waduh anakku di poligami orang itu mesti mikir semangat poligami anak lanang anak semangat waduh anakku makanya guyonannya orang ahli sunnah dengan orang siah orang siah itu membolehkan mut'ah suatu saat ada orang siah ada foto di tamonnya orang ahli sunnah ada putrinya cantik ada fotonya itu siapa itu putriku tak mut'ah boleh tidak dilempar sandal sama siah itu membolehkan mut'ah kata yang temannya yang sunni itu siapa itu putri saya tak mut'ah boleh tidak langsung dihusir diku pejar padahal dia yang menghalalkan mut'ah tapi kali ini kan dia posisi dirugikan gak siap juga kan tapi ya jangan haramkan ya bilang boleh tapi rasa semangat semuanya begitu saja itu Rasulullah jadi Rasulullah itu kecerdasannya nubuah jadi kalau kalau ada masalah itu orang dibangkitkan kesadarannya termasuk orang kafir tadi kemudian yang saya paling saya kenang dari musnat Ahmad itu cerita nyontohkan musrik nyontohkan musrik itu lebih simple lagi itu orang musrik yang diterangkan nabi itu orang musrik bukan santri kalau santri kan samina wa to'na karena kiainya itu yang diterangkan itu orang apa? musrik yang gak iman sama Rasulullah orang kafir itu akan selalu sesuai pikiran mereka gak akan tercerabut khattah taktiyahumul bayinah bayinah itu siapa? Rasulullah minallah yatslu suhufam mutahara fiha kutubung kayyimah terus diulang lagi sama Allah suatu saat nabi itu menghadapi orang-orang yang masih punya selera sirik Tuhan itu ya banyak macam-macam lah Tuhan pokoknya banyak nabi pidato lagi memberi penjelasan maksudnya orang-orang ini pidato tak tak ada podium orang-orang MC ini kacau orang-orang nabi pidato aku itu nabi pidato abu rira pidato wabil khusus Rasulullah Muhammad s.a.w. orang-orang orang MC Indonesia terus waktu dan tempat kami persilakan aneh-aneh ya orang nabi yang ngaji itu ngaji berkuntur aneh-aneh oke itu aku ngelih ada khusus nabi pidato nganggup MC terus ditatang apa podium suang dong nabi nabi dialami nah orang-orang kumpul-kumpul diparani dikandani kadang nabi ditegat ditakuin aku biasa dikandalan 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 apa takok dikandalan 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 apa buatan sopan malah sopan dikandalan genggu aku anak bujuku dikandalan takok apa tak jawab aku rojok korban ini untuk pertanyaan kamu kriminal ini ya gara-gara korban urunan karena ini kan urunan rongjuta untuk sapi 14 juta pertama takok aneh apik sesuai kurang ngajar pak bahak yang tanya itu udah orang eno pak bahak katanya kalau sapi satu itu ditumpai orang itu kalau misalnya sapi limusin sapi limusin itu kan harganya 70 juta itu kalau urunan orang pito kan berat misalnya urunan wongrompuloh seanggap saya kuat lah sapi limusin ditumpai wongrompuloh eh sauni-unimu kata saya terus dia mari tanya saya gara-gara saya gue kalau orang nasional itu kan biasa misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo Ruhin ngajar di SD Kota Gede kan kalau orang nasional kan biasa yang tanya saya itu orang nasional ya ada ada Muhammad orang nasional tapi senang islam artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo sama pak-pak cowok yang guru situ Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede berarti kan bu jom digodal wong makanya pertanyaan kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang bagian yang uran itu kan tidak makhram ayo yang duran siap putri ini di tiga wong saya ingin hati tak itu sehingga saya tidak korban nurana sapi tidak saya senang waduh karena saya ero egois jadi dhw aneh ero egois saya korban nurana sapi saya 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 suarga saya itu januari saya saya kamu saya desember saya ini saya 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 kalau tidak pedos aku misalnya warga ku Januari itu terbang kalau tidak mau itu warga ini tanggalnya bito-bito maksudnya warga ku bareng Rukin ya karena mungkin kan misalnya aku mau korban bareng Rukin kalau tidak nganti di mana malaikat bahak masuk surga ditunda karena temannya masih di nilang kawar saya tidak mau itu rasanya mikir saya tidak mau ikhlas saya saya ingin mengaturi pihak terserah saya tidak mau turut saya bareng Bajonewong saya masih ada potensi tentenan karena kelas surganya masuknya beda-beda maksudnya warganya orang soleh sampai setengah soleh bareng, maksudnya soleh ini satu setahun mereka yang kurban kancanya merokok merokok saya tidak bisa mikir apa yang berbicara tapi saya ingin menjadi penggalir saya pikir saya ingin menganggur saya ingin menganggur hanya untuk mencari sari itu saja yang berbeda timbang sapi setengah berbicara sampai berbeda setengah berbicara karena nanti bisa egois tadi kalau bisa dipanggil januari ya terbang saja ngapain dengan teknisi jatah masuk suarganya Desember iya, di Desember setahun hanya satu setahun tapi saya tidak bisa pikir saya tidak bisa dijerot-jerot misalnya suarga mudik yang tidak bisa dijerot kemudian sampai pengirahan juga ada kendaraan khusus yang dikendari di pengirahan pengirahan akan suka kan gampang kok repot misalnya kamu ingin mengambil sapi ke suarganya yang ingin mengalami dengan koran ikhlas menganggur kilat kok sapi ini sepik-pikin kalau tidak berangkat sepikin senangannya kok repot orang suargan yang soleh-soleh nampak apa? kilat suwan sapi ratuk-tuk orang-orang mengamal kok dipiritu kalau ikhlas itu sebuah kejadian 2 buju ini digodol wang jelas tidak diterus-terus berkorban itu ada bareng rata-rata ibu-ibu bareng bapak juga orang mesti karena yang tepat ada bapak tua sampai mati korban tidak ada bapak tua repot ini yang mengamal ikhlas ikhlas mulanya dari Imam Malik ini kita sebagian nyarat pitu kudu ahlubaitin yang se-ahlubait mereka tujuannya tadi dia tidak menggondol buju ini wah tapi dari Imam Malik orang ahlubait orang popos dia diatur pengirat atas ini Pak Malik ya bingung juga ini omong diorang mikir misalnya di Kiai yang terkenal khusuk walim orang yang berada korban terus akhirat Pak Yeji saya buju diorang korban bareng berapa repot di dunia atau buju diorang makhluk akhirat kasus 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 saya diorang yang korban saya naruhan sering dibantai yang saya di darah tinggi memang sekarang seorang bakasan kolesterol darah tinggi macam-macam yang di darah tinggi korban di darah tinggi kan ada hadis yang ada ada tapi ada 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 kolesterol ada 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 aneh-aneh kolesterol itu ada 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 kolesterol ada darah tinggi itu ada setahun kalau ada darah tinggi gara-gara menurut darah tinggi yang ada yang ingin tahu yang itu selera yang sering nyati sehingga sudah ada garam jalan agak darah tinggi sehingga sudah setengah medit sehingga ada darah tinggi makan daging setahun bisa sehingga darah tinggi kan sehingga sudah makan sehingga sudah ada garam kabel sehingga aman ibu nabas sekarang ini korban malam piti ibu nabas sekarang ini korban apa? piti akurah korban sehingga tanggal 10 itu kesunatan disini 19 karena ini kalau saya tidur zaman saya ada yang suka ya sehingga sudah suka tapi kalau ini mulai idulat kami harus menyebelah itu berdua sewedak kuru sehingga sudah suka berdua sewedak lemuh sehingga ini mulai berdua sewedak poel tapi itu berdua bertahun-tahun ngerti apa itu terus korban tidak berdua sewedak tidak ada korban jadi siapa korban korban tidak syaratnya macam-macam lagi kudu poel dari untunnya macam-macam lah semua yang ngerti lah sana itu bahwa ada lantai sebetulnya itu salah ini saya fatwakan disini yang jenis utriyah itu kudu waduh kibas umurnya setahun nak sapi rong tahun ada yang darah ini ditandai tanggal gigi ini itu benar itu utriyah tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyebelah apa saja asal halal asal gak tikus sehingga ibu nabas itu setiap tanggal 10 itu nyebelah pitik dia pitik tenang dikit itu pitik supaya menghilangkan toma umur gue itu yang mau aklin wasyurbin hari makan-makan orang Jawa itu salah kaprah berhubung rakelar wedus gak nyebelah-blah akhirnya toma nak rakebahagiaan ngungkit panitia panitia itu keliru itu aku daging minimal keluarga itu gak toma minimal keluarga itu gak apa gak toma jadi aku daging makanya cara pakek itu malayudraku kuluh malayudraku kuluh almesur malayeskutubil masur nak rakeh ideal aja belas belas itu larangannya islam jadi kalau nak rakeh korban pedos bergokeng melarat itu aku daging 1 kilo nak rakeh nak rakeh pitik nak rakeh lele sementara gak tikus semuanya jadi malayudraku kuluh itu lahayudraku kuluh nak rakeh ideal aja belas itu terkenal aku tunjukkan masyarakat akhirnya mulai guru-guru doanut nyembelah cimpe cilik-cilik yang gerboto jadi anut kesepak sementara gak jomani korban tako iwang jomani mayoran ini sudah begitu dulu benar-benar sebegitu lama-lama dulu saya kewora orang iso korban wadus gak belas akhirnya tomah tomah nyala panitia sentimen orang jika itu salah salah gak baik hidup jadi kalau ilang-ilang malayudraku kuluh kulah kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan jangan sama sekali misalnya orang wudhu anaknya banyak 1 gelas gue tangan gak kena gue sikil gak kena ya wudhu rakeh lihannya ditundang gue pengenan maklum macam isanya rakeh orang wang dihutang 10 juta isanya nyawar 1 juta ya sahur 1 juta terus belas lumayan kan bagi sengdi sahur kaleng apa kaleng apa 1 juta terus belas orang salah apa orang 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 terus belas jadi rabi orang wudhu itu syaratnya yuayu nasab nurut tapi orang orang papat sifat itu anaknya yang gelam itu terus gak rabi pokoknya orang 11 itu gak boleh orang rapal koran ralim tetap mulang dari nabi balih orang los orang kukulhu mati berakhir berakhir mati khusnul khatimah orang orang berakhir berakhir kukulhu murah khusnul khatimah orang kafir loh buat yang Islam orang-orang kafir Mekah itu punya tradisi sirik, seperti Dauh Imam Safi'i tadi ketika Quran turun itu ada dua kelompok ada manusia sirik dan ada manusia Yahudi atau apa, Nasrani, disebut ahli apa? kitab, makanya Quran kalau membakas orang kafir itu dua, diulang lam yakunil ladhina kafaru kafaru itu siapa? min ahlil kitab satu, wal musrikin karena jenis orang kafir itu pasti dua, kalau ke ahli kitab, ya musriq makanya Quran membuat min bayaniyah lam yakunil ladhina kafaru kafaru itu siapa? satu, min ahlil kitab, dua, wal musriki nah itu Nabi menjelaskan gampang orang kafir di depan umum dijelasin dan saya temukan dalam tawarat, Allah tusriku billai si'an, kalian jangan melakukan sirik ini kata Rasulullah Ya Ya Balkasim, Ya Ya Muhammad mereka masih jangan kan, Ya Ya Muhammad saya itu masih hafal hadisnya sampai nanti setelah ini juga harus hafal Masalu dalika Masalu rojulin itu Nabi, jadi kalau ngajak dialek itu cerdas sekali orang melakukan sirik itu sama saja kamu beli budak beli pegawai itu, beli pekerja beli karyawan, kamu beli itu pakai uang kamu sendiri, pakai emas kamu, pakai uang kamu kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain dan hasilnya pun dikasihkan orang lain ayukum sarahudhalik, saya senang dibudak saya ingin menggunakan, saya tidak patahkan ada budak, tidak ada jadi uang itu ada budak itu ada pegawai, itu ada karyawan kalau sekarang tidak ada budak mungkin beli pembantu atau apa sudah beli mahal-mahal, juga boleh kerja untuk orang lain, hasilnya pun dikasihkan ayukum sarahudhalik apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu kita semua tidak senang ya seperti itu kamu ini diciptakan Allah dikasih rizkinya Allah menempat di buminya Allah kemudian kamu sujud kepada selain Allah itu aneh tidak? aneh mat dua Islam separuh itu Nabi, jadi Nabi itu panjang orang yang bener-bener Islam ditirakati itu aneh-aneh ada di pengaruhnya gede terus tambah itu Rasulullah 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 ini aneh-aneh jadi aku ingin mengalim yang baruka yang terang yang terang sampai mereka tercerabut dari pemikiran kekafiran itu meskipun nanti tetap terjadi Tafarroq jadi Nabi kalau menjelaskan itu sederhana ada seorang bapak sayang sama anaknya anaknya banyak yang disayang hanya satu dua pamit ya Rasulullah karena saya mencintai itu saya kasih lebih banyak Nabi jawabnya enak bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu ya ya Rasulullah ya sudah kalau gitu jangan seorang bapak itu kan kadang aneh dia ingin semua anaknya itu hormat dia tapi tetap yang disayang satu dua tapi tetap ingin semuanya hormat semuanya sayang makanya kan orang aneh kan bapak ini makanya kata Nabi ya kalau gitu falaitan kalau kamu kalau gitu jangan melebihkan anak satu dibanding anak yang lain makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah itu tidak suka itu Nabi jadi kalau memberi penjelasan itu jelas Nabi tanya alas tatar juayaku nufil berisawa bukankah kamu berharap semuanya baik sama kamu na'am ya Rasulullah kenapa yang kamu kasih sebagian dan kamu lebihkan yang satu dengan yang lain harusnya kalau dia ingin melebihkan kan kalau ditanya Nabi bukankah kamu ingin semuanya baik enggak ya Rasulullah yang saya kasih biar baik yang enggak enggak apa-apa kan enggak semuanya ingin baik tapi kok pemberiannya apa beda itu Rasulullah cerdas sekali nah sekarang kecerdasan ini yang hilang orang sudah seneng tidak jelas itu paham gitu Nabi untuk menghilangkan kemusirikan diantara yang dijelaskan adalah tadi Alhamdulillah jadi ini jelas orang terus berpikir oh iya ya kalau punya majikan banyak taruh saja kita punya Tuhan tiga yang satu mengharamkan zina yang satu mewajibkan zina itu sudah bingung kita pas diwajib sudah kuat pas dilarang pas kepingin anut pengiran singti orang melanggar pengiran sitok pengiran sitok ngamuk dituruti sitok si sitok ngamuk kan bingung kalau pengirannya sitok kan jelas aturannya jelas karena satu pintu satu aturan dilatih apakah kamu siap jadi buddha yang punya Tuhan banyak yang seleranya beda-beda perintahnya beda-beda rojulan fihi surokau mutas akisun mutas akisun itu beda perintah beda tradisi beda macam-macam warajulan salamal liroj itu Rasulullah ini yang perlu sampai perhatikan Nabi itu kalau menjelaskan itu gampang sekali dan telaten Nabi itu Nabi itu telaten ketemu Walid terus ketemu Abu Jahel ya Nabi itu telaten diskusi sampai mereka itu gak bisa mikir sudah ngadepi Nabi ya telaten telaten sekali kalau gak ada kitab ya Mustad Ahmad itu saya mulai baca sejarah ya itu tadi seperti Nabi ngadepi anak muda yang ingin zina ya telaten diterangkan kamu siap ibu kamu disinai orang saya bunuh ya orang yang disinai ibu saya putri kamu bulik kamu budi kamu diulang semua buah yang disebut Nabi sampai pemuda itu keluar terus dia demi Tuhan saya belum pernah melihat sesuatu sejijik zina betapa kriminalnya zina karena melukai orang banyak itu ya sudah pohon saat ini kalau orang ada hisap tabarokalladhi ja'alafissama ibu rujawa ja'alafi hasiro ja'wakom aramunir terus ingatkan kalau dalam fakih safi'iyah sebetulnya orang itu boleh percaya hisap asal hisap itu kot'i dan dikonsensus kot'i dan konsensus sampai meskipun punya tradisi pesantren jangan menolak hisap keliru hisap itu dibenarkan koran jadi hisap itu ilmu yang dibenarkan koran cuma masalahnya kalau satu dua orang itu ada subjektifitas atau kadang kurang ahli sehingga salah disini dibutuhkan konsensus disebut hisap kot'i makanya kayak kasus awal kemarin andekan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh kalender Muhammadiyah 3 derajat kalender NO sudah di atas 2,5 derajat itu beda dengan dulhijah yang sekarang itu ada yang bilang 1,5 derajat ada yang bilang belum 2 derajat itu beda itu subjektif boleh diikuti boleh tidak tapi kalau seperti yang satu sawal kemarin harus diikuti hisapnya makanya kalau kata Imam Subki hisap itu boleh diikuti kalau sensus bagi para ahlinya tapi kelirunya orang-orang kadang itu anti hisap padahal hisap disebut Quran di ta'lamu adada sinina wal hisap memang Nabi nantikan sumulir uyati wa'afdil uyati ya itu penting itu tadi tapi rukyah yang tidak beda dengan hisap itu sama-sama rukyah plus mkan rukyah jadi kudung ngerti ya mungkin ini memang selimut sampai tidak usah terus bikin dikotomi NU NU Rukyah kalau Muhammadiyah hisap si muning ini apa wong halim ronok si muning gun waktu galing ini NU kun mukham dia tidak kun kalau sebagai wong halim bahasa itu aneh Imam Shafi'i itu kun tahun seket hijriah tahun sebu patang atus telun jadi tahu saya Imam Shafi'i itu kun Abu Hanifah itu tidak kun apa Imam Shafi'i Ruk Is'am apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah jadi kalau orang alim tahunya Imam Shafi'i itu kun Abu Hanifah tidak kun jadi kalau saya ditanya gus menjengar hisap apa Rukyah ya saya tidak tahu NU Muhammadiyah tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisap timbang Rukyah kalau Imam yang lain lebih percaya Rukyah timbang hisap Imam -imam yang dulu tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas Ormas jadi ini khasnya NU tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu hisap itu ilmunya pengira saya kemarin diudang di kajian itu saya bilang lo yang bisa hisap itu kita orang tahu semua ahli hisap itu ketorekan sekarang Jumbang Kiai ini itu ilmu kita kita dipondok diajari hisap kalender kudus yang punya ketorekan itu masih penambah sama saya kalau kita anti hisap itu anti ilmunya sendiri anti ilmunya memang yang bisa hisap itu siapa kita punya pakar hisap banyak karena anti hisap ya biasa saja lalu ada masalah ketika hisap beda dengan ru'ya itu saja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat tapi kalau seperti sawal kemarin saya pas tengah 6 orang-orang tanya terus nanti tanya tidak 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 pemerintah tidak pemerintah tidak aneh-aneh tidak tidak lukman hakim tidak 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 karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat 3 derajat itu andekan tidak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftor karena ahli hisap sepakat konsensus sampai membaca di anatu tolibin yang di BAP YS but sawal itu yang sawal ter disitu dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama nawohi ini kan sudah jelas ini bulan ada burutnya setiga dengan burutnya bisa dihitung ini kata Imam Ghazali di kitab isya dijelaskan begini bagaimana anda tidak percaya hisap hisap itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit yang gerhana di sisi mana misalnya gerhana di sisi selatan lama gerhana sekian menit dimulai 8 15 menit selesai 20 menit 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 dino berapa percaya apa kiai kiai kalau mau sholat gerhana berapa rukyah nyatanya sore diumum berapa gerhana bulan berapa sholat berapa rukyah tidak itu sudah diumumkan dulu diumumkan tidak berapa 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 sholat percaya hisap dulu apa rukyah dulu hisap kan hisap itu permanen bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan orang berapa konsisten agar api kiamat itu tidak mengetan maaf jelas nasih dia awal komara nur waqad darahu manazilaikuli ta'lamu adadas sinina wal hisap saya pernah ditanya orang rujuran kok ngotot gitu saya ini orang hafal koran saya itu paling anti kalau ilmunya koran dilawan hisap itu ilmunya koran rukyah juga ilmunya koran ilmunya rasul tidak usah dilawan soal yang hisap keliru itu mungkin karena orangnya itu imam guzali menyontohkan begini itu lucu ada dokter kebetulan dokter itu mendiagnosa anda salah dan anda akhirnya tambah mati kemudian anda anti kedokteran itu salah dokter itu yang salah tapi jangan anti kedokteran imam guzali nyontohkan gitu kalau orang bisa salah namanya orang saya baca kitab kadang ya salah namanya orang tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak paling salah saya kan 0,0 sekian persennya tetap ada pas ngantuk bong lamun ya ada tapi masalahnya salahnya sambian lebih banyak sehingga sehingga terpaksa terpaksa yang ngaji saya bukan saya tidak pernah salah ya pernah cuma saya prediksikan misalnya paling 1% kalau 2% kebanyakan itu saja mungkin pas ngantuk tidak fokus atau apa kalau sampai ingin benar saja potensinya salah nah itu kan lah itu mungkin ahli hisap juga mungkin salah karena manusia pas ngitung 0,0 sekian ngitung hilal ibu rucing ini pas bujunnya ngamuk atau pas tagian BPKB kan terus bleber garapan terus makanya kata imam suku dibutuhkan konsensus orang banyak ahli hisap ternyata mutuskan demikian kayak kemarin satu sawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat wah itu kalau seperti itu setelah mesti setelah istimah sudah tinggi sekali orang sang ini apa rukia ya tapi ya karena kita percaya rukia ngeteni ngeteni pengumuman rukia saksinya adalah dengersek ini di Aceh nak mau ngalih mesti mocon gue ah saksi barang kok repot anak-anak tanya saya Gus nanti terawas enggak aneh-aneh tapi pemerintah gak mau menolak sebetulnya aku yang nanggung adah-adah ojo geman anti ilmu yang disebut Quran itu disebut karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan ikmal itu juga masih repot gitu sama saya pikir ngetikahannya nabi kan jika terjadi fa'in huma alikum fa'akmilu idata saban salah sinayauman jika terjadi gak jelas huma itu gak jelas entah karena mendung entah karena apa maka saban disempurnakan 30 hari masalahnya yang menghitungnya awal juga sempurnanya awal kalau naksaban dia misalnya dia menghitung tanggal jisaban wakad NO Senin buah orang jari NO gak mau-mah ikmal tapi jari yang menghitung akad ikmal gak aku ngitung paham sama dulu mulanya tahu mikir kalau yang ulama yang mikir saya bantah ya misalnya naksaban dia yang sering awal kan naksaban dia Sumatera Sumatera kan Sumatera dia yang menghitung siji saban akad yang menghitung Senin terus bareng mamang ikmal gendepi telung pulau jadi yang menghitung akad men gendep padahal kadang kacik orang dino gendepi awal banget makanya sebagian riwayat itu fa'ilhuma alaikum fakdurullah bukan fakdurullah fakdurullah ini kira-kira dewa naksing mulai akad ya sementing ikmal kok akad naksing senen ya ikmal kok senen faham ya faham tapi sementing ngeju antihisa mungkisah dibakas quran ukuran tanggal siji pokoknya bulan terus melengkung kayak pelapah kurmo nah itu sulamak darah itu melengkung yang ufuk apa melengkung finazoril ini sulamak darah itu melengkung finazoril ini nge-teni ru'yah cita darah ini orang sebabnya anggeris ngelihwati ufuk tanggal siji masalah korannya orang rangno kalau urjunil kodim finazoril ini apa hakikotan oke gak tau mikir dokono ngapah poh ngapah dibantah anak sinamu wiswi koy aku bantah lah anak oras menengah sementing ngejok anti ilmu yang disebut koran omala n.o muhamadiyah ulama urusan beniku ulama urusannya orang disek disek jadi roh kuno itu imam shafi'i orang kuno madhabe abu hanifah kuno jojak goblok terus kuno itu madhabe n.o di madhabe kapan shafi'i bahasim takoi samman wali takoi bahasinan shafi'i nopo n.o namun shafi'iyah kira-kira bahasim takoi bahasinan n.o nopo madhabe shafi'i namun bisa shafi'iyah ya luka kira-kira aneh aneh jadi paham ini kitab jalalin kitab santri ini bakas komar mana jilai ini ini jadi ini ini jadi mulanya jam itu ada khutul istiwa mergok podo karo mekah diliwati katulis tiwa itu bisa dihitung yang misalnya februari tanggal pirau matahari tepat di atas kaabah terus semua sinar mengarah ke kaabah semua bayangan bisa dihitung itu hisap taruh ya hisap bisa dihitung mergok urdul balet mekah itu Indonesia pas dino itu pas matahari tepat di atas kaabah bisa dihitung kemudian anti hisap terus mergok hisap laiku perkaraannya ujung-ujungnya anas akda umaja itu terus orang senang orang orang senang ini kalau saya saya mengajikan yang fair itu yang yang itu orang yang itu senang ruk senang hisap ini ini ilmu saya yang hati ini juga senang hisap tapi saya sakit mau hitung-hitungan pokoknya sakit buatan ahli tapi sakit terus musibah musibah saya bacakan ayat inna idda tasyuhuri inda waithna ashar shahrun fi kitab billah yaum akhola kossamawati wal ardo minha arbatun khurum jadi Allah mutus angri jek komari itu kisaran bulan 12 bulan samsiyah 12 bulan tapi Allah ngertikan walabisu fikah fihim salah sami adin sini nawas dadu jadi angger samsiyah itu 100 tahun itu komari 100 tahun telung tahun berarti telung 100 tahun telung 100 tahun pokoknya setiap 100 tahun itu komari nyalip 3 tahun karena tiap setahun kan rata-rata nyalip 10 hari apa 11 11 11 11 10 11 11 11 kira-kira 11 ini orang yang siap ilmu ilmu ini dibakas koran saya ilmu dibakas koran ini kalau kita bakas itu komari nyelip samsiyah tiap setahun 11 berarti tiap 100 tahun itu kira-kira 3 tahun mergos 11 hari kali kali 100 ini kok naibin 1100 1100 anggap baik tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan paham ya? enak 1000 lebih kan 3 tahun lama-lama disebut wala bisu fikah vihim salah damiatin sinina tapi wasdadu disan ini komaria disan ini komaria jadi asabul kafi uturu 100 tahun samsiah utuh 100 tahun komaria paham ya? mene kok raro terus wong dijak anti hisap wajur-ajuran wale punya pengiran jembatan ini nah risau ya risau tapi ya rosa jurus biasa kalau ya rosa sugeh kok sampeyan tapi rosa anti wong sugeh biasa paham ya? jadi ini penting kalau aturakan bingung islam itu wajur dikulina anti ilmu jps yang dilakoni pesawat pesawat langgo 8 itu kan ada jps lirutang hisap kewantan mereka bisa dihitung garis lintangnya jakarta itu sekian pas bandara soekarno hatta itu sekian jadi pesawat kuduning bujur sekian bisa dihitung ini wong roh kabe wong alih hisap ngerti selama wong teknologi ngerti jps malah ini wong mekah wong indonesia lagi sakit ngerti ya wong roh sedih apa? kebelat faham berkoneku wala berarti kan tiap komariahku nyelip samsia setiap 100 tahun 3 tahun nak tolong 100 tahun berarti sangat tahu wong alih kula nanti dikonco ya rotek gendeng wong pinter rotek gendeng ya rotek stres wong pinter rotek 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 weng nanti marah ini kula ya rotek kurang ajar terus ayo dunggai kalender nganti kiamat mbak Turekhan ngawih itu 10 tahun ke depan awak dunggai nganti apa? kiamat kula ini resah resah khawatir saya ini gak kiamat-kiamat ini kalau gak kiamat-kiamat ke suatu saat tahun hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun miladiyah tahun samsia kau gak nyelip suatu orang yang kau ini nabi muhammad nabi saya itu tua nabi muhammad pikiran kok nganti itu ya mungkin ini kalau gak kiamat-kiamat nanti itu tanggalan komariyah itu nyelip samsia jadi suatu orang nyejarah ini hijriah nabi muhammad itu tahunnya lu tua tinimbang tahunnya yesus suatu orang berani jadi ini khawatir jari kiamat kiamat itu nganti sui itu bahaya ini kok tahun jadi bahaya perkaraan ini kok komariyah nyelip jadi waw bisa itu kan tiap setahun nyelip tiap satu setahun kan nyelip tolong tahun berarti tiap sewu pintar tiga kali sepuluh tiga puluh kan tiap sewu tahun nyelip tiga puluh itu disebut lasyam suyambagilah antudrikalkomar selawasi serenging itu resenya nyelip perbulan maksudnya hitungannya cepat mula lalu ilmu diterang no koran aku bawa kau nanti ya aku ragel maksudnya aku jojak goblok goblok ya aku jojak lama-lama ini kiamat masih lama apa enggak ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa nabi muhammad lebih terakhir dibang enggak bisa logikanya gampang misalnya sampai nali hisap tak wari logikanya tanggalan bulan kan sering songolikur selesai tapi enggak bisa tiga satu tanggalan umum bisa tiga satu paham ya artinya kan pas kini selesai dua sembilan kono tiga satu terpaut dua hari padahal kini songolikur sering berarti kan nyelip terus loh lah kira-kira setahunnya nyelip 11 hari kalau 11 kali 10 kan sudah seribu lebih kan berarti setiap padahal satu tahun 360 hari bagaimana setiap 100 tahun tiga tahun ini disebut walabithu fikah fihim salah tamiyatin sinina wasdadu apa tis paham ini diterang maksudnya bulan ini terus biasa sama ada yang bilang rukyah ada yang bilang hisap ini kok aneh kalau bahasanya sebenarnya hisap ilmu pengiraan rukyah ilmu pengiraan anak kita salah itu salah personal karena kita ngitung hisap kebetulan salah kita yang salah karena satu dua orang melobor ya mau pas ngitung jubelit sentak buju waya tagian utang bariku kakinan kafein ngopi akhirnya ngitungin beloyor titik ditulis koma koma ditulis apa titik nambahin nol pisan tidak bisa kaku hati akhirnya keliru kan makanya dari imam subki hisap yang bisa dipercaya itu yang konsensus ahlinya sepakat kayak kemarin satu sawal itu saya lihat saya melihat kalender sidokiri pondok sarang pondok kudus habis itu yang milik muhammadiyah milik ldii kalau tidak ada kalender kuat bahkan sekolah orang itu kalender anadhir karena ada yang jual juga saya beli kalau anadhir punya saya abog punya ajisoko punya aku hitung-hitungan nebak nasib punya semua saya senang ilmunya saja saya mulai kalender ajisoko abog punya tidak senang maupun tidak senang ilmu maupun saya tidak punya kepentingan apa-apa orang tak gudukun saya yang belum punya itu kalender anadhir kalau ada yang jual atau ada yang punya bisa di fotokopi saya punya ya saya senang ilmunya saja supaya nanti saya tahu yang konsensus mana ternyata kemarin yang satu sawal itu konsensus betul mulai kalender podok-podok besar semuanya bilang sudah istimah sudah tiga kalau seperti itu kita harus sepakat satu sawal kemarin botol pemerintah kalau menangis kita itu pernah mbak sama saya dulu kalender beliau itu tidak ada tulisannya sebaik menunggu pemerintah tidak tidak tanya mbak tapi kata kaya-kaya-kaya-kaya itu harus menunggu pemerintah karena waliul amri aku celing jawabannya lagi tapi di gopo ngantaini negara barang beliau sepuh sekali saya masih umur muda masih umur 18 mungkin beliau sudah sepuh sekali saya saya kalau tadi kan matur sebaik yang wajib sesuai tanya dia saya untuk kenangan sama beliau hanya sekali itu saya 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 membutuhkan mbak hafzoh karena saya tahu nama pengapasan beliau itu mbak hafzoh itu seniornya beliau saya 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 bantah berkara itu itu tadi , sebenarnya ilmu itu kan bisa bisa dihitung karena Allah bikin ini semua teratur lita alamu adadasinina walahisa bisa dihitung soal kita salah itu kitanya yang salah bukan seringin ini yang rubah kalau barang kisap salah terus apa seringin ini serubah kok hitungan itu wah kok malah nyalakan apa seringin barang dihitung keliru apa seringin ini serubah ini konjungsi orang konjungsi makanya dibutuhkan ijma atau konsensus seperti kemarin satu sawal kemarin sekarang ini beda lagi satu Zulhijjah itu dulu dimukah rame peristiwanya batu rehan itu rame sekali penggemar beliau itu wukufnya tidak sama dengan orang orang karena menurut beliau yang kata orang banyak tanggal 9 menurut beliau masih tanggal 8 terpaut apa sehingga ketika wukuf di Arofa umat beliau itu setelah wukuf selesai ada sekompok wukuf diusiri oleh polisi roh-roh itu jadi kalau kalender tertentu Arofa itu kalau kalender tertentu itu keliwahan ini kan Arofahnya berarti kenanya apa kita rebu kan ada yang bilang selasa bayangkan kena kaji meriang patang pulau juta cahe kalau kaji bisa itu ya wukuf yang pindu kenapa wukuf dua kali cari aman kaji hati patang pulau yuta idul fitri kan paling sedih patang pulau yuta kaji termasuk bayangkan sampai tanya pemerintah kan mutas pas kaji wukuf di ternopo kemis enggak salah kemis kemis wukuf kemis pemerintah wukuf kemis kefa indakum halil an 6 misalnya tak tak kalau ahli wah berarti konsensus kemis mantap nih kaulan wah hidan enggak orang orang ngalih wan orang 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 apa wukuf kadang nyesal repot jadi itu mungkin jadi misalnya sekarang yang wukuf kok versinya beda itu semuanya sah alasannya memang tebak-tebak ini ada pengirat 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 itu seneng godoh manusia itu seneng jadi maman awawi lah kok sebut ini sampai tak warai caranya ngaji pekih yang alim kanjik nabi dari awal ngentikan lah tas mu ya mas syak itu gemang pos dino sak kanjik nabi yang kekasih pengirat itu dino sak dino sak itu tanggal telung pulau nak sak ban tanggal song likur kan sak ban tanggal song likur kan kemungkinannya itu song likur habis berarti 30 gak ada tanggal 1 romantan paham ya berarti sak ban hanya 29 hari atau kemungkinannya sak ban 30 hari berarti besok masih sak ban terus kata nabi kamu jangan puasa hari sak hati artinya sak maknanya mamang artinya rasulullah darah anak dino mamang ya pantas orang yang mamang orang tanggal kemungkinan sesu tagal siji mungkin sesu tolong pulau nabi nyebut itu ya mus artinya Allah itu sak seru ditebak tebak dari pam nabi ada orang boksah terus wajib kodok padah layu man kodok di may stag bel tahun ngarp kan kemungkinan perbedaan lagi kan kodok nye cerimu saya itu beda wah kodok tahun ngarep nye Arofah yang kawalan wakidan yang tidak ada khilaf itu boleh pas kodok ada khilaf mene jadi sampai dewasa ini sudah tua tua seperti ini jadi rungu naksabadi tahu bodoh tidak tahu bodoh tidak BNO negara tidak tahu kan nyelep rong dino seneng ane ane anadhir anak anadhir nyelep biasanya mereka pastabikul kaya dalil kalau bisa lebih cepat kenapa terlambat nyelep terus nyelep tidak tanggung tanggung dua hari tapi kalau kisah mereka itu macam macam kisah mereka itu seneng itu ilmu itu pengiraan ingin cepat-cepatan bodoh ya ini ini saya seneng ada kemenang artinya ada konsensus ya ada debat macam lah seru konsensus nah berhubung yang orang banyak itu yang dikemenang kita ikut kemenang karena orang banyak bukan karena kita takut orang banyak itu lebih aman karena pikirannya orang banyak mungkin yang satu salah satu salah satu salah satu benar makanya jamaah itu kalau orang 40 pasti diterima Allah karena diantara mereka ada yang wali mesti yang benar yang benar yang diperesani Allah nyafati yang orang benar tapi kalau salah salah kan salah tapi misalnya salah orang patang pulau di abdul qadir jilani salah malekat sungkan imam tapi ketua itu makmum ada yang wali apa di sana jamaah mau makmuman itu wali makmuman misalnya imam kelirullah tapi yang menyatakan jadi makmum itu wali akhirnya apa di sana malekat itu kan sungkan wah ngeregani makmum makanya itu disunatkan jamaah termasuk itu biar yang tidak sah disafa hati yang sah karena konsensus lagi-lagi karena apa makanya alaikum kamu harus ikut orang banyak sekali kamu berpikir sendiri merasa benar sendiri kamu masuk apa neraka makanya kalau senang sekarang kalender itu dijual kalau senang dengan dijual maka konsensus orang akan baca kalau yang salah langsung dikoreksi tapi kalau tidak dijual orang kan merasa benar apa sendiri makanya senang ini kemenang sekarang kan nantang semua pakar hisap pakar astronomi supaya mengajukan proposal metodologinya bisa di uji enggak secara ilmiah misalnya annazir atau naksabandiyah naksabandiyah sumatera tapi kalau naksabandiyah sini ya biasa supaya bisa di uji ilmunya metodenya itu apa yang dipakai kalau kita kan jelas misalnya pakai kabisabas itu kalau bisa dibagi sekian-sekian kan ada aturannya aku raro aturannya raro hisap ngerti-ngerti gaya ini kok wong alim duwalil sumulir rakyatih waftilir rakyatih fa'in humalikum fa'akmilu iddata sakban salasinayoman lalu ikmal salasinayoman awali sitok akad sitok senen ikmal cepat sakkat paham ya wong awali sakban di ikmal makanya hadis itu dijelaskan hadis lain fakdurullah yang awali akad dia ikmal sangkok akad yang sangkok senen ikmal senen faham kita kalau suwan ini senajantum sampai cocok tak terang ini bakasannya koran tabarok aladhi ja'ala fissamai burujan burujan itu jumlah rola ini ini wajah alafiha sirojau wakomaram muniro kalau suwan sangat pokoknya ilmu bisa-raisa tidak dibahas koran seneng kalau ini nyuan saya kalau ini jangkal waluton waluton tidak jangkal tidak ada orang seneng sejenis orang menarik kalau orang seneng jangkal tapi pikiran saya bagaimana koran bakas masalah serius ternyata betul sekarang banyak di amerika di belanda orang nuntut kawin sejenis jadi pikiran saya mungkin fenomen yang dibahas koran bagi anda itu absur aneh masalah orang seneng sejenis atas itu menarik sahwata mendun bagaimana mungkin sahwata berpodol anaknya dulu saya percaya saja sekarang sudah kawulatim ternyata itu fenomena betul tidak hanya nabi sekarang malah lebih fatal sudah kawin sejenis nuntut dilegalkan negara salah salah di negara ngakau ini sarap salah salah di air usah nuntut negara ini dan pisan ngelegal negara itu milik orang banyak kok dirisme ngelegal barang yang salah kan lucu harusnya kan abstent gak melok-melok kok malah jadi lucu kan yang dibuji widok-widok normal-normal ngelegal ngelegal gak normal ya menurutku koran bakas meskipun samian racon itu pasti jadi fenomena begitu juga hisap koran itu bakas hisap sekarang seantunya lagi geger hisap per korona arofa yang kaji yang kaji samian kan aman segerasa apaan yang kaji jadi kalau kaji tak tapi sama nama nama kula meresiko kula tak kalender mekah arofa kemis tak indakum hadih ya ma arofa nah tak jubli kabi wong arofa ya wes arofa kualan wahid dan so padahal kual niat bal lo nganti hilaf 50-50 pi arofa pindu sampai sanggup duwe gak apa-apa arofa minat tak kuih pengeran car yaman kucara kuih al khurus minal hilaf must tahap keluar dari hilaf itu ke sun natan jadi kalau bisa melakukan dua imam lakukan semua tidak benar sih 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 jadi al khurus minal hilaf must tahap faham jadi kalau sukun biasa ma an misalnya saya harus ngake lah misalnya raka jiwa repot bahwa Allah Allah dada 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 sopa ladi alayla yang bengi wan nah roland rino tiga wikhilfatan yang gunta ganti maksudnya sebagai pengganti jadi yang ganti rino ganti bengi ganti rino ayah lufu tegas ganti apa kulun saban saban suji minum sang lelan nah hal khoro sing lio maksud ganti rakok bulan langit diganti buatan liman kedi wong aroda kang harap sopa man ayah dakkara yang sopa man bita sidi lantastit wata khoro ayah dakkara kama tak kodam koyak barang sepedisi ganti ini berkoro fatang ngempot apamah yang man vi ahadi yang dalam salah jini bengi lant rino yang ke api api misalnya rino apa sodakoh gak sida ya ganti sodakoh bengi 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 sodakor rino fayaf alahu ngongkong ngelakoni sapa wong sodakoh atau ngamal api vilakhor yang lantastit kalau nanti ngelakoni niru sehidinali 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 ada duit papat jadi misalnya ada duit satu sewa dibagi selawai paham dibagi selawai tidak sejuta dibagi apa mongkong nanti ngelampai di duit yang saya tahu tidak ada wong jahron berarti sitok ngelakoni sodakoh alaniyah yang saya tahu tidak ada sirron berarti satu alaniyatan sampai sirron yang sitok laylan yang sitok nah harun sehidinali itu merhatikan quran sampai ngatuh alladhina yunfiku na'amwal la'hum billahi liwan nah sirraw wa'alaniyah jadi ssidinali mengerti sodakoh itu berarti berarti laylan yunfiku na'amwal billahi tapi ini tidak durung wannahari tidak sirron berarti alaniyah jadi ssidinali dua adat nanti dua papan jadi mengatakan koran yang ssidinali nah, paham ya? misalnya yang ratu duit, apa ya? misalnya sepuluhnya? enggak sewa dibagi papa, cah, orang itu seket yang dikai tersinggung maksudnya, wah, bagaimana kayak cah paut tapi ya bentuk enggak sewa dibagi papa, tak orang itu seket rupiah sembuh kayak orang tua kalau cah paut kan tersinggung kan orang lihat paham ya? jadi ini cerita jadi orang yang lalu dikai rinong rasidong amal digenti bengi rasidong amal digenti rinong maknanya sudah digenti kita bisa berkata bahwa kita akan berkata, kita akan kelihatan yang kita akan kehadiran seperti ini dan kita akan keberkati kalau ada yang dilakukan terkait dikai Allah, jadi kita akan lakukan semua yang dikai diri jadi orang lalu dikai gagal rinong, dilakukan bengi orang kok, wah sudah kelewat, momentumnya sudah kelewat momentum dia semuanya, orang ada ngamal apa, ada momentum oh, saat ini orang aneh-aneh bahasa nih momentumnya sudah apa? kelewat, ngamal apa, kok butuh apa? bangunnya malekatnya sekaknya tetap, ya ada kelewat bareng, ngamal apa, ya ngamal apa, aneh orang malekat kok, ketinggalan apa? momentum jadi nak kira-kira sudah kok, Rina orang ketemu orang, ngiling-ngiling, ngungguk bengi terus, wah kelewat berarti harus kira-kira, rasidah kriminal, wah ini apa, kok dibatalkan ini apa, apa dikira-kira, liman aroh da'ayyad dakaro bittasdid wa takhfif, kamat takhodama ma'ing perkarafata kang potopo ma'u ing wong mi'ahadima, dalam saat ini layi lana harmini khairin sayang kapik, fayaf ala humong kong lakonisopo mu'i khair, fil akhar dalam sing lio aw aroh da, utang ngarep nasopo wong syukuran ing syukur, eh syukuran tiga syukur jadi misalnya Rina wangil syukur mergawahi kemurung sungguh, bengi baratus syukur, Rina wik bujo kudu ngamuk enggak ngerti baratus, orang ngamuk nyatanya wong singkering, ya anak ayak ya semacam-macam, syukur di bujo, bedak bengi, enggak Rina setukaran maksudnya kaji Nabi yang ada sobat, tukaran wik bujo ini lapor aku melok-melok, aku bengi kelewat repot jadi Nabi, bahasa ini Nabi kayak kelewat, kalau muda-jaya jajal takok ada orang ahli bahasa, maksudnya apa ya kelewat tadi, mau aku mau melok-melok, ala alaka antudaji aku yang berkelewat tukaran kelewat mana, aku aku suka melok-melok, Nabi ya lucu sesuai jauh wangil lana, ya lucu ya Rasulullah, berkata, nyatanya ya nguruh tenang tukaran kan wik bujo atau gini ada jam tukaran ya, ada jam damai ya ada yang nak Rina tukaran, ya bengi damai tapi jauh diwalik, bengi tukaran, sesuai, wah orang anak seng elok, raksa di jadwal orang, bengi rung tukaran berarti sesuai orang, maksudnya yang elok itu raksa apa raksa elok, raksa di jadwal jadi, dunia itu digawai Rina wangi, nak Rina raksa ngamal, bengi ngamal selamat menikmati syukur, eh syukur untuk syukur, lini mati robhi, maring nikmati Allah Ta'ala alih ngata siwong fima indalim alayli wa naru Alhamdulillah waibad selamat menikmati selamat menikmati